Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'd, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah ta'ala pada kesempatan kali ini biiznillah insyaAllah kita akan mulai membahas pembahasan saraf dari kitab Al-Sarfu Ta'limi wa Tadbiq fil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Dr. Mahmud Sulaiman Yaqud hafizullah wa ta'ala yang mana beliau merupakan salah seorang dosen yang mengajar di Fakultas Sastra di Jamiatul Kuwait sebelum kita masuk ke kitab, kita berkenalan dulu dengan kitab ini jadi kitab Al-Sarfu Ta'limi ini adalah kitab pembahasan saraf yang kita katakan ini adalah pembahasan saraf untuk tiket lanjutan jadi jika Antum sudah pernah belajar saraf sebelumnya maka kitab ini adalah kitab yang pantas atau kitab yang bagus sekali untuk Antum pelajari kemudian kitab Al-Sarfu Ta'limi ini kenapa ini yang kita pilih dibandingkan kitab-kitab yang lain dikarenakan kitab ini lebih banyak atau lebih fokus kepada praktek langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran nantinya maka insya Allah akan lebih mudah dipahami itu diantara kistimewaan kitab ini tidak melulu hanya tentang materi tapi juga kita nanti akan diberikan latihan-latihan atau praktek-praktek di ayat-ayat Al-Quran insya Allah Ta'ala Taib langsung saja dibuka kitabnya Udah Ustaz Taib, untuk melihat di halaman 6 ya ini mukaddimah dari penulis di halaman 6 dikatakan bahwasannya kitab ini nanti akan menjelaskan ada 10 permasalahan 10 permasalahan dari ilmu saraf ya kalau kita bahas ilmu saraf maka 10 poin ini harus kita pelajari ya pelajaran poin-poin yang paling penting yang pertama apa ilmu saraf ilmu saraf ditinjau menurut para ulama zaman dahulu dan orang ulama zaman sekarang karena bahasa itu kan berkembang begitu juga ilmu saraf ilmu saraf itu berkembang ada kata-kata yang dulu tidak ada sekarang ada ada istilah-istilah yang lebih modern yang tadinya tidak ada sekarang ada maka ilmu saraf itu ada perbedaan antara ilmu saraf yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu sama ilmu saraf yang ditulis oleh ulama-ulama zaman kita sekarang nah itu yang akan kita lihat nanti sejarahnya bagaimana nah itu penting untuk kita menambah wawasan sebelum masuk ke pembahasan saraf nanti kemudian yang kedua poin yang kedua kita akan belajar tentang al-mizan as-sarfi timbangan saraf apa sih yang dimaksud dengan timbangan saraf apa itu wazan ya fa'ala wazan fa'ala wazan istaf'ala apa saja wazan-wazan jenis-jenisnya akan kita bahas di poin yang kedua nanti kemudian poin yang ketiga tasriful af'al bagaimana kita mentasrif fi'il perubahan fi'il madi menjadi fi'il mudari menjadi fi'il amr zahabah ya zahabu izhab dan seterusnya itu akan kita bahas di poin yang ketiga kemudian poin yang keempat tasriful asma ya tasrif dari isim-isim kata benda kan bisa ditasrif ya bisa tasrifnya di isim fa'il isim maf'ul ya isim makan isim zaman dan seterusnya kemudian yang kelima abniyatul masadir abniyatul masadir artinya bina-bina atau bangunan-bangunan yang merupakan wazan dari masdar jadi masdar itu punya wazan-wazan punya timbangan-timbangan ya nanti kita bahas di poin yang kelima kemudian yang keenam al-mushtaqat al-mushtaqat ini kata turunan apa yang maksud kata turunan kata turunan itu adalah suatu kata yang diambil dari kata yang lainnya misalkan kita punya kata to'amun artinya makanan kemudian dari kata to'amun kita ambil kata mat-to'amun tempat makan nah mat-amun ini makan mushtaq ya diturunkan dari kata to'amun kemudian yang ketujuh jam at-taksir kemudian yang kedelapan at-tasgir ya pengecilan kemudian yang kesembilan an-nasab ya penisbatan ya kepada suatu kata perubahan apa yang terjadi kemudian yang kesepuluh al-iqlal wal-ibdal ini masalah huruf illah dan masalah al-ibdal penggantian baik maka sepuluh poin inilah yang akan kita pelajari disini kemudian sekilas saja disini sebelum kita masuk ada beberapa manhaj beberapa metode belajar sorob yang disampaikan oleh penulis disini yang pertama intinya yang pertama adalah kita harus memperbanyak syawahid contoh-contoh contoh-contoh dari ayat Al-Quran dari hadith dari syair-syair ya itu ya jadi fokus yang pertama adalah cara belajar sorob yang pertama adalah banyak memperhatikan contoh dan yang kedua tu'addu al-mustalahat mafatihul ulum allati yumkinu lilbahis si do'iha at-ta'arruf ala mayan dari jutahtal ilmi minal haqa'iq al-ma'rifiyyah poin yang kedua metode belajarnya adalah dengan memperhatikan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu sorob ya nanti kalau antum butuh kepada kamus kumpulan ilmu-ilmu istilah-istilah ilmu sorob nanti antum silakan japriyana ada suatu kitab yang mengumpulkan istilah-istilah dalam ilmu sorob apa yang dimaksud dengan masdar pengertiannya apa apa itu masdar marroh apa itu masdar hai'ah apa itu al-qolbul makani istilah-istilah dalam ilmu sorob itu harus kita ketahui ya itu poin yang metode belajar yang kedua kemudian yang ketiga robatuh ilmu sorob kita menyambung antara ilmu sorob dengan ilmu-ilmu bahasa yang lain contohnya ilmu nahu ya kita apa istilahnya kita gandeng antara pembahasan sorob dengan pembahasan nahu dan ilmu-ilmu yang lain ilmu ilmu imla misalkan ilmu khot dan sebagainya nah jadi kita gandeng dia saling mendukung karena sama-sama ilmu ilmu bahasa kemudian yang keempat dobtulmufrodat penguasaan kosa kata jadi banyak menghafal kosa kata itu inti dari ilmu sorob ya metode belajarnya banyak menghafal kosa kata begitu juga asyak asarfiah wazan-wazan sorob ya begitu juga kita hafalkan contoh-contohnya kalau antum mengetahui masdar itu pengertiannya ini maka antum hafalkan contoh masdar apa minimal satu contoh ya hafalkan satu contoh untuk satu materi itu sudah cukup ya jadi kitab ini ya setelah beliau menyampaikan empat metode dalam belajar tadi penulis menyampaikan disini bahwasannya kitab ini beliau pernah ajarkan di fakultas adab di jamiatul kuwait di pelajaran apa namanya di pelajaran sorob kemudian kitab ini dijadikan sebagai kurikulum untuk tingkat pertama jadi awal-awal kuliah mereka belajar ini sebagai pendasaran bagi kita yang tidak di bangku kuliah maka kitab ini kitab lanjutan baik sekarang kita masuk ke kitab al-faslu al-awal kalau ada yang kurang jelas suara atau apa di layar yang kurang jelas silahkan di kasih tau nanti al-faslu al-awal pasal yang pertama ilmu sarfi bainal kudama iwal muhdisin tinjauan ilmu saraf perbedaan ilmu saraf menurut ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang ini kita masuk ke sejarah sedikit ya ini untuk apa namanya sebenarnya tidak terlalu penting tapi tidak ada salahnya untuk menambah pengetahuan ya agar pembahasan selanjutnya nanti lebih mudah kita paham ilmu sarfi bainal kudama iwal muhdisin yang pertama al-ma'ani al-lugawiyatu lima dati so ro fa ya makna bahasa untuk kata huruf so ro dan fa jadi kalau ada satu kata mengandung tiga huruf ini maknanya apa gitu ya karena kata saraf itu diambil disusun dari tiga huruf ini so ro sama fa maknanya apa secara bahasa nuhawilu at-ta'arrufa alal ma'ani al-lugawiyati nuhawil kita berusaha at-ta'arruf untuk mengenal makna-makna lugawi makna-makna bahasa allati yumkinu tawassulu ilaiha minal kalimatil makhudati min madati sad ro dan fa kenapa penting kita mengetahui makna bahasa ini allati yumkinu tawassulu ilaiha yang dengannya memungkinkan bagi kita untuk mengetahui asal dari kata-kata sop ro fa ini apa makna sebenarnya dari kata sop ro dan fa ini fa fa innahu yufidu fi ma'rifati ma'rifati ma'fhumi ilmi sarfi kalau kita paham itu makna kita bisa ma'rifah bisa mengenal apa yang dimaksud oleh ilmu saraf wa yumkinu tanzimul ma'ani al-nahwil ati mungkin untuk bisa kita pahami makna tersebut lewat contoh-contoh berikut yang pertama sarfa syai'a sarfan misalkan kita katakan sarfa muhammad al-kitabah sarfa syai'a ini contoh sarfa muhammadun al-kitabah artinya raddahu an wajhihi raddahu artinya memalingkannya dari wajahnya memalingkannya dari hadapannya sarfa namanya misalkan antum lagi jalan kemudian ada sesuatu di pinggir jalan yang menarik perhatian antum maka antum memalingkan pandangan ke arah sana nah itu namanya sarfa sarfa an-nazor an-nazor artinya pandangan antum sarfa an-nazor kepada sesuatu tersebut paham ya jadi sarfa an-nazor itu artinya memalingkan pandangan jadi sarfa secara bahasa itu artinya memalingkan merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain dari satu arah ke arah yang lain antum merubah air putih menjadi es batu itu namanya saraf antum merubah apa namanya kertas kosong menjadikan tulisan-tulisan itu namanya saraf ya taip kemudian yang kedua makna saraf yang kedua yukalu sarafal ajiro minal amal wal gulama minal maktab ay khalas sabi lahu tapi kalau dikatakan sarafal ajiro minal amal para pekerja itu atau seorang pekerja sarafa minal amal sarafa dari pekerjaannya seorang pekerja sarafa dari pekerjaan apa mana sarafa disini khalas sabi lahu dia pergi kalau tadi artinya memalingkan sarafa sekarang yang kedua ini artinya pergi misalkan dikatakan sarafa muhammad minal masjid itu bimakna zahaba muhammad minal minal masjid ila makan in akhor taip kemudian kalau kita katakan saraf tusibiana saraf tusibiana saya mensoraf asibian anak-anak apa maksudnya rodadetuhum minal kutabi ilabuyutihim artinya saya mengembalikan mereka dari kutab kutab itu kalau bahasa kita itu tepeki tempat belajar Al-Quran ya kalau sore-sore anak-anak kecil itu belajar ngaji di masjid atau di musola itu namanya kutab nah jadi rodadetuhum minal kutab ilabuyutihim saya mengembalikan mereka dari tepeki tempat mereka belajar ke rumah-rumah mereka atau doa misalkan ada doa yang sering kita dengar sarafallahu hankal azah semoga Allah sarafah memalingkan darimu al-azah al-azah artinya gangguan musibah malapetaka semoga Allah memalingkan malapetaka darimu nah inilah contoh-contoh penggunaan kata sarafah kemudian yang ketiga makna sarafah adalah sarafal malah kalau kata sarafah bergandingan dengan harta dengan benda yang berkaitan dengan harta uang dan sebagainya itu artinya anfakahu dia mengimpakannya misalkan kita mengatakan sarafah muhammad al-mal muhammad mensoraf hartanya nah saraf disitu artinya mengimpakkan ya membelanjakan hartanya makanya ATM itu dinamakan masrif dari kata sarafah juga masrif kenapa karena disitu kita membelanjakan mengimpakkan menginvestasikan uang kita ya baik kemudian yang keempat baik jadi kalau tiba-tiba dia keluar itu masalah jaringan ya kalau masalah jaringan seperti itu segera masuk lagi karena di anak nggak ada notipnya nggak ada pemberitahuan antum keluar ya karena anak fokus ke kitab jadi tidak kelihatan notipnya jadi antum yang perhatikan nanti kalau tiba-tiba tidak ada suara anak berarti segera klik lagi link yang tadi masuk lagi baik kemudian yang keempat ini ada rekamannya nanti antum bisa merojah rekamannya nanti anak kirimkan antum rekamannya baik yang keempat sarafannakdabimithrihi sarafannakdabimithrihi kalau ada kata sarafannakdabimithrihi artinya antum mensorop uang antum dengan sayur uang antum ganti dengan dengan sayur itu namanya saraf yang kelima saraf al-qalam misalkan dikatakan sarafah muhammad al-qalam muhammad mensorop perkataannya itu artinya zayyanahu menghias jadi saraf ini maknanya banyak dan yang keenam saraf as-saraf artinya lam yamzujuhu yamzuj artinya mencampur saraf as-saraf artinya mencampur tidak mencampur minuman jadi minuman misalkan susu perah susu perah itu setelah diperah langsung diminum tidak dicampur dengan yang lain tidak dicampur dengan air misalkan itu namanya sarafah jadi lam yamzujuhu artinya tidak mencampur dengan apapun minuman masih murni sebagaimana aslinya kemudian yang ketujuh ini kurang lebih sama maknanya dengan yang keenam kemudian yang kedelapan ini artinya berlebih-lebihan dalam suatu hal takallaf takallaf artinya dari kata taklif takalluf artinya berlebih-lebihan jadi sarafah nafsahu artinya berlebih-lebihan kemudian yang kesembilan sarafah amrah bimana dabbarahu wajah wajahahu wajuhuhu wajuhuhu sarafallahu ar-riyaha sarafah disini artinya memalingkan atau memindahkan sesuatu misalkan kita mengatakan sarafallahu ar-riyaha Allah memalingkan angin memalingkan arah arah angin yang tadinya angin bertiup ke selatan Allah palingkan dengan hikmah darinya berpindah ke arah utara misalkan itu namanya sarafah kemudian yang kesepuluh sarafah al-amro bimana bayyanahu sarafah al-amro itu maknanya juga adalah bayyana yubayyinu artinya menjelaskan misalnya contohnya di surat al-isro ayat 89 Allah berfirman dan sungguh telah kami saraf bagi manusia apa artinya telah kami saraf telah kami jelaskan jadi saraf mananya menjelaskan di ayat ini bukan mengganti hati-hati karena saraf itu banyak maknanya maka beda untuk menggunakan makna beda juga hasil penafsirannya nanti itulah pentingnya kita rujuk ke kitab-kitab tafsir mana bahasa yang mana yang diinginkan jadi walakot saraf nalinnas artinya dan sungguh telah kami jelaskan kepada manusia fi hadal quran di dalam al-quran ini min kulli masal segala bentuk permisalan contoh-contoh baik kemudian yang sebelah makna dari kata sarafa adalah sarafal al-fadha bimana ishtakko ishtakko ba'daha ishtakko apa ishtakko ba'daha min ba'din sarafal lafza artinya membuat suatu kata diambil dari kata yang lain mentasrif suatu lafaz misalkan anak katakan kantum saraf saraf fi'il zahaba nah berarti maksudnya tasrif fi'il zahaba itu maka antum jawabnya zahaba zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna nah itu namanya tasrif sarafa al-alfaz namanya tapi kalau anak mengatakan saraf asyarab ya tasrif minuman itu tasrif minuman berarti maksudnya bukan berarti minuman itu antum antum tasrif sebagaimana tasrif fi'il enggak yang dimaksud dengan tasrif minuman itu adalah jangan campur minuman itu dengan sesuatu yang lain adahuwa makna ini dia makna dari tasrif disini kemudian yang ketiga serrafas syai' bimakna balagofirad dihi anwajihihi berlebih-lebihan dalam menolak sesuatu serrafas syai' ya misalkan seorang muslim mentasrif kesyirikan berarti artinya dia menolak kesyirikan itu jauh-jauh kemudian yang keempat belas istorofa bimakna tasarofa fitolabil kasbi ya istorofa bimakna tasarofa fitolabil kasbi dia bertasaruf ya dalam menginvestasikan hartanya dia menginvestasikan hartanya dalam sesuatu hal itu namanya istorofa kemudian yang kelima belas insorofa bimakna tahawwala anhu watarokahu insorofa artinya pergi meninggalkan misalkan di ayat Allah katakan kemudian mereka itu pergi maka Allah palingkan hati-hati mereka jadi insorofa artinya meninggalkan sesuatu antum di kelas kemudian antum keluar dari kelas itu namanya insorofa kemudian yang ke-16 tasarrafa tasarrafat bihil ahwal berbolak-balik keadaan itu yang tadinya senang menjadi sedih dari sedih menjadi senang lagi itu namanya tasarrafat bihil ahwal yang ke-19 istasrafa al-makariha istasrafa kalau ada kata istah itu artinya meminta meminta kepada Allah agar dipalingkan darinya al-makarih musibah-musibah atau hal-hal yang tidak disukai kemudian nomor 20 tasariful umur ay bimana tawaliha watakhalufiha penggantian atau perwakilan suatu urusan yang ke-21 tasariful riah bimana taqallubuha fi wajahatiha lagi kita ngomong masalah angin tasariful riah itu artinya berputar-putarnya angin angin itu kan tidak tetap ya berubah-ubah arahnya itu namanya tasarif ar-ryah kemudian nomor 22 asarif asarif itu juga nama lain dari an-nab apa itu an-nab an-nab itu punya taring manusia punya taring gigi taring itu namanya asarif namanya misalkan ada orang di dalam di dalam dia tidak punya taring misalkan kita katakan mafi famihi sarifun di dalam mulutnya tidak ada sarif tidak ada taring apa hubungannya ilmu sarif dengan taring karena sarif itu secara bahasanya merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain karena taring juga kita gunakan untuk merubah makanan menjadi bentuk yang lain dengan bantuan taring kita rubah kita lumat makanan itu kita gigit terutama benda-benda yang seperti daging yang dirubah menjadi bentuk yang lain makanya taring dinamakan asarif kemudian asarif asarif itu kita artikan dengan pegawai bank karena mereka lah yang bertugas untuk yubat di lunak dan binakdin yang mengganti uang dengan uang mengganti uang dengan uang atau orang-orang yang bergerut dibilang bidang keuangan antum punya uang dolar antum ingin rubah menjadi uang rupiah antum datangi sarif ini wahai sarif saya mau apa namanya menukar uang dolar ini dengan dengan uang rupiah nah itu orang seperti itu namanya sarif kemudian nomor 24 asarif al-musta'manu al-amwalil khizanah yang diberi tanggung jawab untuk menjaga harta-harta perbendaraan ya bendahara bahasa kita dialah yang apa namanya mengatur keluar masuknya uang itu namanya asarif bendahara jadi asarif itu juga bisa kita artikan dengan bendahara istilah lainnya itu aminus sunduk aminus sunduk atau bendahara itu artinya sama baik kemudian nomor 25 asirofah asirofah itu mihnatus sarif asirofah itu pekerjaannya kalau asarif tadi orangnya asirofah itu nama nama profesinya ini masih panjang ini ya jadi antum apa namanya jangan samakan dengan kitab-kitab dasar kitab-kitab lanjutannya seperti ini membosankan panjang lebar tapi yang seperti itu tentu jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak memperhatikan jadi tetap kita perhatikan nomor 26 mana sarif adalah sarfud-dahri kalau kita mengatakan sarfud-dahar dahar itu ini zaman sarfud-dahar artinya nawaibuhu wahid sanuhu nawaibuhu wahid sanuhu apa-apa yang terjadi di dalam zaman tersebut misalkan sepanjang tahun 2020 terjadi banjir jadi gempa bumi terjadi kebakaran peristiwa-peristiwa seperti itu dinamakan sarf ya kenapa li'annahu yasriful asya'an wujuhiha karena kejadian-kejadian itulah yang merubah kehidupan manusia ya contohnya sekarang adanya corona ini berubah gak kehidupan kita berubah yang tadinya antum belajar di ma'ahat secara offline sekarang jadi online ya nah itu namanya sarf juga ya suatu yang merubah kondisi masyarakat nah kola sakhar al-gayi al-gayi awadani hubuha wakot syahatan sarfanawaha fa'innani kamidu waljam'u surufun yang tidak kita ambil apa namanya tidak kita terjemahkan yang seperti ini dulu ya yang berbentuk syair-syair nanti kita lompat dulu sebelum kita masuk ke syahid-syahid yang membentuk ayat al-Quran kita kedepankan ayat al-Quran dan hadis dulu kemudian yang ke-27 asarfu sarf artinya taubat kembali ru'ya'an rasulillahi sallahu alaihi wassalam anahu zakar al-madinah tafakola man ahda safiha hadasan aw-awa muhdisan la yukbalu minhu sorfun wala wala adlun man ahda safiha hadasan barang siapa yang berbuat di kota madinah itu suatu peristiwa ya ya peristiwa yang tentunya tidak benar aw-awa muhdisan ya la yukbal minhu sorfun wala adlun maka tidak diterima taubatnya taubatnya disini maksudnya apa? kembalinya ya orang yang berbuat kerusakan itu dilarang untuk kembali ke kota kota madinah karena kota madinah itu kota yang haram ya al-haram haramain dilarang untuk berbuat kerusakan di dalamnya menebang pohoan berburu itu tidak boleh taib kemudian yang ke-28 as-sirfu bimana al-khalis al-khalis artinya yang murni as-sirfu kalau kita mengatakan syarabun syirfun itu artinya syarabun gairu mamzujin minuman yang tidak dicampur dengan apapun minuman yang masih murni itu namanya as-sirfu kemudian ke-29 as-sirfu as-sirfu bimana al-fiddatul khalisah perak murni as-sirif namanya kemudian yang 30 as-sirif itu juga artinya as-sarab lam yumzaj minuman yang belum dicampur jadi maknanya banyak syarif ini kemudian yang ke-31 as-sirif juga artinya al-laban sa'ata yuhlabu susu ketika dia diprah susu baru keluar baru keluar setelah diprah itu namanya as-sirif tapi kalau sudah dikemas dijual itu beda lagi namanya ini baru diperah itu namanya as-sirif 32 as-siraf as-siraf artinya sarafuddarahim orang yang membelanjakan menginvestasikan dirham-dirham itu namanya say-raf untuk punya dirham untuk membelanjakan dirham itu matawang dari perak itu namanya say-raf kemudian 33 as-siraf al-mutasarif fil-umuri al-mujarrib bulaha jamannya say-raf dan say-raf apa itu say-raf disini orang yang bergelut dalam suatu perkara yang nyoba-nyoba suatu urusan antum belum pernah berbisnis coba-coba untuk bisnis antum namanya say-raf seorang say-raf seorang amatiran orang yang baru baru memulai sesuatu 34 as-sirafi as-sirafi itu nasab dari kata as-siraf orang-orang yang melakukan perbuatan say-raf itu namanya say-rafi amatir amatiran itu makna secara bahasa nah itu bandingkan dengan kitab-kitab yang sudah penantum pelajari ya atau bandingkan dengan kitab-kitab yang yang apa namanya untuk pemula pengertian sorob apa ya langsung disampaikan sorob artinya perubahan selesai kalau mau simple sorob artinya perubahan secara bahasa sorob artinya perubahan selesai itu yang ingin disampaikan penulis disini tapi disini ada berapa tadi ada disampaikan 34 contoh kata yang diambil dari kata so rot dan so ro dan fa nah itu itu berbedaan antara kitab-kitab pemula dengan kitab-kitab lanjutan kitab-kitab lanjutan itu seperti ini lebih lebih meluas pembahasannya untuk penjelasan bahasa saja sampai berapa halaman ini sampai dua halaman tadi ya padahal di kitab-kitab yang pemula satu kata cukup itu sorob artinya tahwil perubahan selesai sekarang kita lihat makna secara istilah kalau makna bahasa itu pasti banyak ada 34 tadi tapi kalau makna istilah itu pasti hanya satu yang disepakati saja gitu ya yang disepakati saja disepakati oleh siapa orang-orang yang mempelajari ilmu ilmu sorob makna istilah itu adalah makna yang disepakati oleh para mutakhossis para spesialis dalam ilmu ini wal mushtagilu nabihi fi buhusihim wa muallafatihim dan orang-orang yang bergelut di bidang sorob ya mereka menulis ya apa namanya kitab-kitab tentang sorob ya buku-buku tentang sorob orang-orang yang menulis buku-buku tentang sorob itulah yang dijadikan patokan mereka sepakat dalam makna istilah kalau makna lugowi yang kita lihat tadi ada 34 berarti ada 34 pendapat disini ya tentang makna sorob itu ada 34 pendapat tapi kalau makna istilah tidak dan ilmu sorob itu punya makna tersendiri menurut para ahli ilmu sorob ya para ahli bahasa ya duru fi itari amrain dan makna ilmu sorob itu berkisar pada dua perkara ya duru artinya berkisar pada dua hal yang pertama yang dimaksud dengan ilmu sorob adalah ja'lul kalimah menjadikan suatu kata ala siyagin dalam bentuk konteks-konteks atau wazan-wazan yang berbeda tujuannya apa untuk menyampaikan poin-poin dari makna-makna apa maksudnya kita lihat contohnya faidakana ladayna aslulwawiyun misalkan kita punya huruf ka kaf ta dan ba maka kita bisa untuk mendatangkan banyak sigoh banyak bentuk dari kata-kataba ini untuk menunjukkan makna yang berbeda-beda contohnya kataba yaktubu uktub apakah sama makna kataba dengan yaktubu tidak beda inilah yang dimaksud dengan sorob kita merubah kataba menjadi yaktubu karena apa karena perubahan makna jadi yang terpahami sekarang adalah apa perubahan wazan berarti adalah perubahan makna gak mungkin wazannya sama artinya wazannya beda artinya sama gak mungkin kalau gitu ngapain kita rubah wazannya jadi perubahan wazan itu adalah karena adanya perubahan makna kataba yaktubu berubah maknanya katabatnya telah menulis yaktubu sedang menulis uktub tulislah kataba membebaskan budak katibun seorang penulis maktubun yang tertulis kitabah tulisan kutubun buku-buku itu maknanya semua berubah-ubah maknanya kenapa berubah-ubah maknanya karena berubah wazannya dikasih tanda titik-titik disini maksudnya wazannya tidak hanya sampai sini ada banyak lagi kata-kata lain yang basal dari kaftak dan maktabun misalkan itu maksudnya kemudian yang berkita dengan perkara pertama ini juga nanti ada pembahasan tentang tasgir nanti misalkan kata kitabun tasgirnya menjadi kutaybun nasab penisbatan tambahkan yak di belakangnya kitabatiyun atau kitabatiyatun taksir jama taksirnya kutubun tasniah musananya kitabani aljama' jama' jama' taksir atau jama' muanassarim temudakad sarim itu nanti akan berkaitan dengan poin yang pertama kemudian makna syaraf yang kedua bukan makna syaraf yang kedua apa istilahnya versi yang kedua walaupun masih ada kaitannya dengan syaraf yang pertama jadi ilmu syaraf itu menurut poin yang pertama itu adalah menjadikan kata menjadi sigoh yang berbeda-beda wazan yang berbeda-beda untuk menyampaikan makna yang berbeda-beda pula yang kedua yang dimaksud dengan syaraf itu adalah tagirul kalimati an asliha ligarodin akhar guairu ikhtilafil ma'ani tagirul kalimah merubah satu kata dari asalnya misalkan kata-katabah tadi dirubah menjadi kitabun ligarodin akhar tapi itu tujuannya tujuan yang lain guairu ikhtilafil ma'ani bukan karena adanya perbedaan makna tidak ada perbedaan makna ada perbedaan makna tapi bukan itu yang menyebabkan kata tersebut berubah contohnya nahu tagirul fi'lil ma'ani kawala ila kawala contohnya kita kenal fi'l kawala ya kawala itu sebenarnya kawala asal katanya kok bisa yang selama ini kita hafalkan kawala sebenarnya kata kawala ini berasal dari kata kawala tapi karena kawala itu penyebutannya rumit maka disingkat menjadi kawala nah yang seperti ini juga pembahasan ilmu shorof nama asal katanya nawama ya fi'l fi'l yang ada huruf illahnya fi'l fi'l mu'tal yang seperti ini juga pembahasan shorof jadi shorof itu tidak hanya membahas tentang perubahan makna tapi dia juga membahas perubahan fi'l seperti ini ya kawala asal katanya kawala ya baik jadi ilmu shorof itu ilmu berkaitan tentang perubahan baik kemudian loncat langsung al-maksud bimustolahi at-tasrif kemudian dalam ilmu shorof kita kenal istilah tasrif apa yang dimaksud dengan tasrif waroda'in dal-kudama imin ulama illugoti wanahwi mustolah at-tasrif istilah ini sudah dikenal di kalangan ulama zaman dulu ulama-ulama bahasa ulama nahum ada istilah tasrif wakotkola ibnu akil ibnu akil mengatakan ini kalau dikatakan 600-672 ini tahun lahir ini tahun wafat beliau ibn akil ini seorang tersyarah al-fiya ibn malik fitahni dihi wabayanil maksudibihi di dalam kitab apa ini dalam syarah ibn akil ketika beliau tersyarah al-fiya ibn malik beliau menyebutkan yang dimaksud dengan tasrif adalah ibaratun an ilmin an ilmun yubhasu fihi an ahkami bunyatil kalimatil arabiyah kenapa enggak an ilmin disini karena ilmunnya sudah masuk ke kalimat yang lain pengertian ya nanti kita belajar seperti ini di nahu nanti tasrif ini masuk dengan tasrif itu adalah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang hukum-hukum bangunan suatu kata dalam bahasa Arab wama lihrufiha min asaliha dan apa asal dari kata-kata dalam bahasa Arab itu sebenarnya kata kola tadi asal katanya kowala waziadatun wasihatun wa'ilalun waziadah kita juga mempelajari apa saja huruf-huruf tambahan misalkan kata masjidun masjidun itu ada empat huruf berarti pasti ada satu huruf tambahan disitu karena asal katanya tiga huruf yang mana huruf tambahan itu itu kita pelajari di surah wazihatin ya shihah filsahih yang tidak ada huruf ilahnya wa'ilal yang ada huruf ilahnya washibhizalik dan yang semisal dengannya ini pengertian yang bagus sekali dari Ibn Akhil pengertian ini mengumpulkan dua poin yang kita jelaskan di atas tadi bahwasannya ilmu surah itu tidak hanya melulu membahas perubahan makna tapi juga membahas perubahan tapi ilmu ini juga membahas perubahan perubahan asal dari kata bentukannya ya baik kemudian apakah sama antara sorob dengan tasrif ya kalau kita lihat ke pengertian Ibn Akhil tadi tidak ada bedanya antara sorob dengan tasrif tidak ada bedanya antara sorob dengan tasrif itulah begitu syih Ahmad alhamlawi seorang ahli bahasa dia juga menyamakan antara sorob dengan tasrif sorob ya tasrif tasrif ya sarob al-makna al-amali dan al-makna al-ilmi al-makna al-amali al-makna al-amali itu maksudnya praktiknya ya jadi sorob dengan tasrif itu sama-sama ilmu praktik itu yang membuat ilmu sorob itu agak sulit praktik dia ya kalau nahu antum paham selesai bisa irop selesai tapi kalau sorob itu ditutup banyak latihan itu yang membuat dia sulit harus menghafalkan wazan-wazan dan sebagainya jadi ilmu sorob atau ilmu tasrif itu mengandung sisi amali praktik al-makna al-ilmi ya sebelum antum praktik tentu antum harus paham dulu materinya ini namanya al-makna al-ilmi ilmu alima biusulin yorofu biha ahwalu abniyatil kalimah harus punya kaedah dulu gak sembarangan ya kemudian al-ustad abbas hassan gak tau siapa orang ini dia menyebutkan istilah tasrif beliau mengartikan tasrif adalah perubahan yang mencakup sigoh satu kata dan bangunan kata tersebut ya apa tujuannya kenapa kita rubah untuk mengetahui dasar dari kata tersebut antum misalkan punya kata sujudun ya sujudun anak katakan tasrif kata sujudun maka kata sujud antum harus keluarkan dasarnya dulu seasalnya adalah sin jib dal saja dal nah itu namanya izhar mafi huruf ziyah min min asala keluarkan huruf aslinya dulu au ziyadah kalau antum tahu huruf aslinya apa tentu antum tahu tambahannya apa sujud katanya sin jim dal berarti huruf tambahannya disitu adalah waw ya au haz apa contoh-contoh kata yang dihazab ya dihapus ya apa saja kata-kata yang disitu dia tidak ada huruf ilahnya apa saja yang diibdal dan seterusnya ya nanti akan kita lihat contoh-contoh kemudian lanjutan perkataan dari al-ustad abbas hassan yang mengatakan menurut beliau ini sekali lagi menurut beliau ya ini bukan pendapat yang harus dipegang ustad abbas hassan mengatakan menurut ulama nah ya karena pembahasan sorob itu juga masuk dalam pembahasan nahu berarti tidak ada istilahnya ahli sorob itu ya yang ada hanya ahli nahu karena seorang ahli nahu tidak mungkin bisa menjadi ahli nahu kecuali dia juga ahli dalam sorob jadi sama-sama ini ilmu yang dihitung satu kesatuan ilmu sorob dan ilmu nahu itu satu kesatuan tidak bisa bisa jadi menurut beliau menurut ulama nahu jumhur ahli nahu yang dimaksud dengan tasrib itu bukan merubah satu kata menjadi wazan yang lain bukan bukan itu yang dimakan tasrib itu sorob namanya bukan tasrib menurut ulama nahu itu menurut ustad abbas hasan wala tagiro awakhiri li agrodin irobiyah bukan juga perubahan harokat akhir bukan karena perubahan harokat akhir perubahan menjadi jama menjadi musanna apa itu jama taksir itu perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu nahu jadi bukan tasrib namanya misalkan kata kitabun atau merubah menjadi kata kutubun menurut ahli nahu ini bukan soraf namanya ini adalah pembahasan nahu pembahasan jama itu pembahasan nahu musanna itu pembahasan nahu maka antum kan gak temukan pembahasan musanna dalam ilmu soraf yang ada dalam ilmu soraf tasrib tasrib saja gak ada yang perubahan kitabun jadi kutubun kenapa kok bisa begitu apa itu jama taksir pengertian jama taksir jama mudakar salim jama mu'an salim apa itu musanna itu kan antum belajari di ilmu nahu bukan ilmu soraf jadi menurut al-ustad abbas hasan yang seperti itu bukan soraf bukan soraf baik terlepas dari perbedaan saja al-muhim antum paham bahwasannya yang dimasuk dengan apa namanya soraf itu ada dua hal tadi bahwasannya ilmu soraf mempelajari tentang bagaimana kita merubah kata dari satu wazan kewazan yang lain dengan tujuan merubah makna karena adanya perubahan makna kemudian poin yang kedua ilmu soraf adalah ilmu bagaimana kita mengetahui asal dari suatu kata kola asal katanya kowala asal katanya seperti itulah tujuan yang kita ambil dalam ilmu ilmu soraf baik jadi ini belum masuk ke materi ini baru mukoddimah jadi sabar sabar dulu ini masih apa istilahnya masih ngambang ngambang karena ini kitabnya lumayan tebal baik untuk lanjutannya anak percepat saja jadi anak tidak tuntutan terpaham semua disini karena ini mukoddimah saja insya Allah besok baru kita masuk ke materi sebenarnya sekarang sabar sabar baik apa itu ilmu sarfi indal kudama bagaimana si ilmu saraf menurut para ulama zaman dulu al-rafal kudama ulama zaman dulu itu mereka tidak menyepelekan ilmu saraf mereka paham pentingnya ilmu saraf oleh karena itu mereka selalu menekankan kepada para penundut ilmu untuk fokus belajar ilmu saraf kalau mau belajar nahu itu jangan lupakan saraf nya karena apa kok penting sekali ilmu saraf itu timbangan dalam ilmu bahasa arab timbangan yang namanya timbangan dengan dia kita mengetahui benar atau tidak nya selu perkataan jadi itu pentingnya ilmu ilmu saraf ini kita jadi tahu dengan ilmu saraf apa saja perubahan yang terjadi asal katanya apa ini salah seorang ulama bahasa yang terkenal salah satu ulama yang karya-karya beliau merupakan karya wajib yang harus dibaca oleh para pembelajar bahasa yang ingin belajar bahasa harus belajar karya-karya beliau beliau menyebutkan di dalam kitab apa ini kitab bukan kitab beliau beliau menyebutkan bahwasanya atasrif yahtaju ilaihi jami' ahlul arabiyah atamah haja bahwasanya tasrif sangat dibutuhkan oleh ahlul arabiyah sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin mempelajari bahasa arab entah dia orang-arap atau bukan-bukan nantinya dia sangat butuh karena ini timbangan ilmu saraf itu ilmu timbangan ilmu mizan dengan ilmu saraf ini kita bisa mengenal asal dari kata-kata bahasa arab apa saja tambahan-tambahannya dan kita tidak bisa paham yang namanya istikog kecuali dengan ilmu saraf apa itu istikog istikog itu perubahan kata turunan kata lama-lama zaman dulu dari awal pertama kali ilmu bahasa itu muncul di zamannya abul aswad ad-du'ali atau di zamannya si bawai mereka selalu menggabung menggandeng antara ilmu nahu dan ilmu saraf ini bedanya ya kalau lama zaman dulu mereka menjadikan satu ilmu nahu sama ilmu saraf kalau zaman sekarang kan beda hari ini untuk belajar nahu besok belajar saraf dibedakan ini menunjukkan ulama-ulama zaman dulu karya-karya mereka padat-padat walaupun singkat karena mengumpulkan dua ilmu sekaligus beda dengan buku-buku zaman sekarang wala yufassiluna baynahuma mereka gak memisahkan antara nahu dan saraf bal innahuma ilmun wahidun inda badihim bahkan menurut mereka ilmu nahu dan ilmu saraf itu satu gak ada bedanya wad-dalilu ala dhalika anna sibawai imaman nuhad apa dalilnya apa contohnya bagaimana para kudama menganggap ilmu nahu dan saraf adalah ilmu yang sama bagaimana sibawai imamnya ahli nahu beliau mengumpulkan di dalam kitab beliau kitab beliau berjudul Al-Kitab jadi beliau punya kitab judulnya Al-Kitab beliau mencampur adukan di dalam kitab ini dalam kitab karya beliau dicampurkan antara pembahasan ilmu nahu dengan pembahasan saraf dalam banyak hal jadi beliau gak memisahkan ini bab nahu ini bab saraf enggak saraf dan nahu sekaligus gitu ini para ulama zaman dulu itu biasanya mereka membahas saraf dalam kitab-kitab nahu diletakkan di akhir-akhir bab akhir-akhir buku disitu mereka letakkan pembahasan saraf kalau Ibn Ujini inna kalataka dutajidu kitaban finnahwi illa watasrifu fi akhrihi Ibn Ujini kali bahasa tadi mengatakan hampir-hampir tidak akan kamu dapati ada satu kitab nahu kecuali pasti ada pembahasan saraf di akhirnya kitab nahu itu pasti ada pembahasan saraf di akhirnya kata Ibn Ujini fattasrifu innama huwa lima'rifati antusul kalimithtabita wannahwi innama huwa lima'rifati ahwalil mutanakila ala taro annaka iza kulta qama bakrun ra'aytu bakran wamaratun bibakrin fa innaka innama khalafta baina harokati hurufi li'arab lihtilafi l'amil walam ta'arid dibakil kalima wa iza kanaka zalika faqutkana minal wajibi ala man arada ma'rifatan nahwi an yabda'a bima'rifati tasrif menurut beliau orang-orang yang ingin mengetahui mendalami ilmu nahu hendaknya dia mulai dengan ilmu sorab dulu ini pesan Ibn Ujini mau ngasai nahu puasai sorab dulu jadi selama ini kita salahnya disini ketika belajar kita hanya fokus di nahu 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 tiap hari yang kita fokuskan sedangkan sorab dianaktirikan kebalik harusnya sorab yang harus lebih utama karena itu ilmu ilmu praktek di anna ma'rifata syai'it sabit tatian bagian yakuna aslam di ma'rifati halil mutanakilah karena ilmu nahu itu adalah ilmu mutanakilah yang berubah-ubah yang tidak tidak kokoh dia ilmu nahu itu tidak kokoh dia berubah-ubah kenapa? karena dia belajar tentang tentang irop satu kata akan berubah iropnya jika kemasukan amil yang berbeda-beda maka untuk mengetahui sesuatu yang kokoh hendaknya kita mulai dengan sesuatu yang kokoh juga yaitu ilmu ilmu sorab kemudian disini penulis ingin menyampaikan apa namanya apa poin-poin dari perkataan ibn Ujini di atas tadi sudah kita jelaskan tadi sudah perlu kita baca lagi kemudian lihat paragraf di halaman 18 yang terakhir wakat asyara ibn Usfur al-Ishbili ila takdimin nahwi al-sarfi fi kutubil kudama wa'allala dalika bisu obati ilmi sarf perhatikan ini ibn Usfur beliau mengatakan kebalikan nahhu dulu harus dikedepankan kenapa? karena ilmu sarab itu terlalu sulit untuk ditaruh di depan kalau ilmu sarab ditaruh di depan khawatirnya orang akan gak lanjut belajar lagi karena awal-awal sudah sulit mikirnya ke belakang lagi nanti akan lebih sulit maka hanya ditinggalkanlah ilmu ilmu sarab yang seperti ini salah itu menurut ibn Usfur al-Ishbili wakotkana yan bagi an yuqaddam ilmu tasrif ala gwerih min ulumi al-arabiyah idh huwa ma'rifatu zawatil kalim fi anfusihah min gweri tarkibin wa ma'rifati syaih fi nafsihi qabla an yatarakaba yan bagi an takuna mukaddamatan ala ma'rifati ahwalihi alati lahu ba'dad tarkib illa annahu ukhira liludfihi wa dikatihi jadi menurut beliau ilmu sarab itu memang penting untuk dipajari di awal tapi karena sehingga sulitnya ilmu sarab itu lebih baik diakhirkan kemudian ulama-ulama zaman dahulu mereka memang mayoritas mencampur antara ilmu nahu dan ilmu sarab tidak dipisahkan tapi kemudian setelah berapa abad kemudian mulailah bermunculan ulama-ulama yang berpikir untuk memisahkan antara ilmu nahu dan ilmu sarab karena mereka melihat kepada maslahatnya terlalu sulit kalau digabung siapa yang pertama kali atau yang paling menonjol dalam memisahkan antara ilmu nahu dan ilmu sarab itu Abu Uthman al-Mazini beliau menulis satu kitab khusus untuk ilmu tasrib saja tidak ada kitab tidak ada pembahasan nahu disitu hanya tasrib saja ini pertama kali wajah wajah ibn jini wakod damasyarhandaki konlahu fikitabin unwanuhu al-musannaf fisyarhi kitab il-tasrib il-mazini kemudian ibn jini mensyarah kitab yang ditulis oleh al-mazini tadi judul kitabnya adalah al-musannaf fisyarhi kitab il-tasrib il-mazini jadi hafalkan judul kitabnya itu ini kitab rujukan dalam ilmu sarab al-musannaf fisyarhi kitab il-tasrib karangannya al-mazini disyarah oleh ibn ibn jini baik itu menurut ulama-ulama zaman dahulu kemudian menurut ulama zaman sekarang minal ma'rufi annallugu ibaratun an majmuatin minal aswad bahasa itu adalah kumpulan suara-suara wamin tilkal aswad allati tak talipu pima bainaha tetakawan al-kalimat maka dari suara-suara itulah muncul kata-kata dari kata-kata itu tersusun kalimat-kalimat kalimat-kalimat sempurna yang menunjukkan makna yang sempurna maka bisa kita katakan bahwasanya bahasa apapun di muka bumi ini tersusun dari empat hal bahasa apapun dia yang pertama bunyi ponetik al-suara ini adalah merupakan unsur penyusun bahasa yang paling kecil yang paling dasar kita kenal dengan nama huruf hijai huruf al-hijaiyah atau huruf ul-mabani alibata dan seterusnya itu namanya aswad kemudian yang kedua al-abniyatu awisiyagus sarfiah wazan atau konteks-konteks soraf apa itu isim fa'il wazannya fa'ilun isim maf'ul wazannya maf'ulun nah itu penyusun bahasa yang kedua kemudian penyusun bahasa yang ketiga at-tarokib an-nahwiyah susunan-susunan nahu misalkan pembahasan tentang tam'is tentang badal tentang istisna itu namanya at-tarokib an-nahwiyah kemudian yang keempat ad-dilalah awil makna makna yang dikandung oleh bahasa tadi jadi bahasa apapun itu pasti mengandung empat hal ini di muka bumi ini bahasa apapun pasti mengandung empat hal ini ada bunyi ada wazannya ada timbangannya patokannya ada aturan-aturan bakunya kemudian ada hukum-hukum grammar-nya kalau ini harus dibaca begini harus dibaca begitu ada aturan-aturan yang ketat kemudian yang keempat harus ada makna yang dikandung maka ada ilmu yang mempelajari bahasa secara keseluruhan ilmu language yutlak alaihi ismu ilmu ilmu bahasa kalau kita mengatakan ilmu bahasa disitu mencakup semua bahasa ilmu yang mempelajari language bahasa itu kita kenal dalam kesarian dengan nama ilmu linguistik untuk mendengar jurusan linguistik itu belajar bahasa atau kita buku-buku linguistik walaupun kata linguistik ini berakhiran S dalam bahasa Inggris kalau berakhiran S itu artinya jama tapi disini tidak jama karena wainna mahuwa yakni ilmu sain ilmu secara sain berarti apa namanya ilmu linguistik itu sama dengan ilmu-ilmu yang lain ilmu biologi ilmu fisika ilmu ilmu hayat ilmu khayah ilmu kimia dan seterusnya sama seperti ilmu-ilmu sain yang lain ilmu linguistik itu ada satu cabang ilmu yang sebelumnya orang tidak fokus di ilmu ini mereka menganggap bahasa yaudah bahasa gak perlu dibuat ilmu yang khusus membahas gak penting tetapi beransur perkembangan zaman orang mulai menaruh perhatian pada ilmu linguistik ini dan ilmu bahasa ini punya banyak cabang di antara cabang ilmu bahasa ada namanya ilmu aswat ilmu ponitik ilmu yang mempelajari tentang suara-suara bunyi-bunyian ada ilmu saraf ada ilmu saraf ada ilmu nahu ada ilmu dilalah atau ilmu makna ilmu balagoh itu maksudnya ilmu saraf ilmu saraf itu kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu morfologi morfologi karena ada biologi bio lingkungan sekitar alam logi ilmu ilmu mempelajari tentang alam kalau morfologi berarti ilmu yang mempelajari tentang morfo apa yang maksud morfo itu saraf tadi wahwa yata'amalu ma'abinyatil kalima antariki tahliliha ila asgari anasirihassarafiya wa min ansilati zalika analfi'l al-madi zahaba nastati'u tahwiluhu ilal mudari' biwasilati arbati ahrofin fanakulu azhabu yazhabu tazhabu nazhabu walhamzatu walya'u wa ta'u wa'annunu sabaku kullu wahidin minha suyitul madi zahaba wa adda hadha ila intaji arbati afalin mudara'atin lidalika yahtamu ilmu sarfi'indal muhadithin bitilkal ahrofin al-arbati al-asas siwujud di wazifatin sarfi'ya muhaddadahlaha hiya tahwilul madi ila ila mudari' wa yahtamu al-muhadithu wa yahtamu al-muhadithu nabismil fa'il zahibun masalan min haisun nazar fil-alifil lati tu'addu al-asas fin taji siwujud fa'ilin ad-da'la ala ismil fa'il nafsihi taip gak penting itu jadi kesimpulannya apa kesimpulannya ilmu sorab menurut ulama-ulama zaman sekarang ini merupakan bagian dari ilmu bahasa ya yang kita kenal dengan nama ilmu morpologi ya jadi orang-orang di zaman sekarang menaruh perhatian yang besar juga terhadap ilmu-ilmu bahasa terutama ilmu ilmu sorab itu dia perbedaan pandangan antara ilmu sorab versi ulama zaman sekarang dengan ulama-ulama zaman dulu kalau menurut ulama zaman dahulu ilmu sorab itu penting tapi dia itu digabung dengan pembahasan ilmu ilmu nahu kalau ulama zaman sekarang ilmu sorab itu sangat-sangat penting makanya dia dipisah ya dalam suatu cebang ilmu yang tersendiri yang kita kenal dengan ilmu morpologi bukan bagian dari ilmu linguistik lagi eh bagian dari ilmu linguistik tapi nah tidak tidak satu kesatuan gitu maksudnya dipisah dia ilmu nahu lain namanya ilmu sorab lain jadi lebih terstruktur sekarang maka kalau kita masuk ke departemen bahasa ya apa namanya di kampus-kampus fakultas bahasa yang mempelajari bahasa disitu kita temukan banyak cabang ada ilmu yang harus mempelajari fonetik ilmu mempelajari morpologi mempelajari makna dan seterusnya banyak macamnya itu menunjukkan bahwasannya sekarang ini perkembangan ilmu itu lebih ilmu bahasa itu lebih lebih kuat lebih menyeluruh dibandingkan dengan di masa-masa sebelumnya taip kita cukupkan sampai disini insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya hasilatuh bayna sarfi wannafi sebentar nanti insyaAllah kita akan ambil apa namanya apa hubungan antara ilmu nahhu dengan ilmu saraf kemudian apa juga korelasi antara ilmu saraf dengan ilmu imla yang kita ambil singkat-singkat saja nanti baru kemudian kita masuk ke inti dari kitab ini nah nanti dari Hamzah Al-Qata nah itu inti dari kitab taip padahal apa pertanyaan itu apa Ustaz kitabnya Imam Sibawet apakah itu dari ilmu nahhu atau ilmu akil apakah itu dari apa ujung kitab nahhu kan biasanya kan kalau kita dengar yang akhir-akhir biasanya bilang ilmu akil tapi ini ada alkitab jadi si bawai punya kitab judulnya alkitab ya kalau ilmu akil itu nama orang ya ilmu akil itu datang setelah zamannya ilmu malik jadi ilmu malik menyusun alipiah ilmu malik ya kan kemudian ibnu akil mensyarah alpihebnu malik tadi hasil syarahnya itu dinamakan syarah ibnu akil namanya ya jadi kitabnya namanya syarah ibnu ibnu akil empat jilid dia itu hasil beliau mensyarah alpihebnu malik karya ibnu malik tapi kalau kitabnya si bawai yang berjudul alkitab tadi ya asli kitab beliau bukan hasil hasil mensyarah nanti gak maksudnya nah jadi kitabnya si bawai ini judulnya alkitab kitab judulnya alkitab dan ini adalah karya karya apa namanya kitab beliau yang paling terkenal karya utamanya imam si bawai dan disitu di dalam kitab imam si bawai ini ya apa namanya pembahasan nahu dan pembahasan sorob sebagaimana kita jelaskan tadi itu tercampur disitu tidak ada bedanya antara nahu dan sorob menurut menurut imam si bawai jadi kalau untuk mendengar kata si bawai terbayang itu kitab beliau alkitab yang dijadikan rujukan ya dijadikan rujukan oleh para alibasa jadi orang-orang yang belajar ilmu nahu wajib mempelajari mempelajari alkitab karya imam si bawai baik ada lagi tanya bisa bisa kalau ini apa kalau imam kisai jurumnya imam kisai itu beda mazhab ya imam kisai yang ahli bahasa itu beda mazhab dengan imam si bawai beliau apa namanya lebih terkenal itu dalam ilmu kiroah kalau imam si bawai kalau imam si bawai dia merupakan rujukan utama penduduk basroh ya penduduk basroh itu kalau mau bertanya tentang bahasa mereka datangnya mereka datangnya ke si bawai tapi kalau imam kisai dia merupakan rujukan utama penduduk kufah di abad kedua dulu ya jadi penduduk kufah kalau ada permasalahan dalam masalah bahasa nahuh nahu dia merupakan dia merupakan pengikut imam kisai dia merupakan pengikut pengikut disini maksudnya mengikuti metodenya imam kisai makanya istilah-istilah yang dipakai dalam kitab jurumiah itu adalah istilah-istilah juga dipakai oleh imam kisai misalkan dalam jurumiah dikenal istilah al-khobdu al-khobdu bahasa kita al-jar tapi di jurumiah dikenal al-khobdu al-khobdu itu istilah yang digunakan hanya oleh orang kupah saja hanya oleh imam kisai sedangkan imam sibawai tidak mengatakan al-khobdu mereka mengatakan al-jar mereka mengatakan al-jar banyak lagi persilisian atau perbedaan-perbedaan pendapat antara imam sibawai dengan imam kisai kalau menurut imam sibawai huruf jar itu totalnya ada 19 kalau menurut imam kisai totalnya ada 23 beda-beda pendapat intinya banyak sekali persilisian mereka dalam masalah bahasa ini jadi sebagaimana ada mazhab dalam fikih maka ada juga mazhab dalam bahasa sebenarnya ada 4 mazhab juga dalam bahasa tapi 2 mazhab ini yang paling terkenal persilisihannya ya madrasah al-kufiyah sama madrasah al-basriyah jadi perbedaan-perbedaan nahu perbedaan pendapat mereka dalam masalah nahu itu bermuara kepada pemikiran kedua imam tadi jelas ini jadi beda dengan ibn wajurum kemudian apa saja karya-karya karya-karya dari siapa tadi imam kisai imam kisai itu menulis tidak terlalu banyak karya diantara karya beliau yang paling terkenal itu an-nawadir beliau juga menulis kitab an-nahun dia menulis kitab kitab bahasa namanya an-nahun beliau juga punya kitab dalam ilmu kiraat namanya kitab al-kiraat kitab al-kiraat karena beliau juga termasuk ahli kiraat imam dalam ahli kiraat kiraat al-quran jadi beliau termasuk salah satu dari al-quran al-sabaah tujuh ahli tujuh imam dalam masalah ilmu kiraat salah satu beliau salah satunya adalah imam imam kisai jadi kiraat kiraat yang ada di zaman sekarang ini salah satunya bermuaranya kepada imam imam kisai riwayat beliau itu sampai nyambung kepada para sahabat ada pertanyaan lagi baik nanti anak kirimkan rekamannya kita akan dimerojah kembali nah ini masih pembahasannya belum kita masuk ke inti kitab ini ya jadi ya masih begini pembahasannya masih ngambang masih belum memanas lah istilahnya ya baik insya Allah nanti kita lanjutkan di baik jadi apa yang kita sampaikan barusan itu untuk sekedar mukaddimah pengantar sebelum kita masuk ke ya pembahasan dari kitab ini hal fasul awal jadi kita sudah membahas makna logowi lima ada tisot ro dan fa kemudian makna istilahi tadi kita sudah membahas ada 34 makna secara bahasa kemudian mana secara istilah ada 2 poin utama tadi silahkan dimerojah kembali nanti kemudian bagaimana pandangan para ulama di zaman dahulu terhadap ilmu sorob dan bagaimana perbedaan mereka dengan ulama-ulama di zaman sekarang tadi juga kita sudah bahas ada 2 poin perbedaan mereka silahkan dilihat kembali insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke korelasi antara ilmu sorob dengan ilmu ilmu nahu apa juga korelasi antara ilmu sorob dengan ilmu al-imla kemudian bagaimana al-kashfu anil akhto as-sarfi bagaimana mendeteksi atau menganalisa kesalahan-kesalahan dalam sorob serta bagaimana hubungan antara sorob dengan makna apa sih pentingnya kita mentasrib satu kata apakah tasrib itu akan mengakibatkan perubahan makna kalimat insya Allah akan kita lihat nanti di pasal selanjutnya pasal yang kedua nanti kita masuk ke al-mizan as-sarfi nah disini baru kita mulai masuk ke inti dari kitab ini adapun al-fasul awal ini sekedar mukaddimah saja dari penulis prakata untuk memudahkan memahami apa yang akan beliau sampaikan selanjutnya wallahuta'ala'alam insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya kita tutup dengan doa ke fortal majlis subhanakallah mabiyamtik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh set godan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati